kan berarti akhirnya sudah tundak cilai taruh matahari lalu diwong lalu diwong itu jika itu tundak mesti itu tetap biasa saja nah soal kalau Allah negara cahayatim itu digerak di ati ini lu hilihku itu jika itu berizik kita putus asa tidak berpandang putus asa sama sekali tidak berpandang terus cahayatim itu tahu diri tidak berpandang tapi itu berpandang tapi itu tidak terlintas berpandang kalau aku ini misalnya mulai ngerukin karena aku ikhlas suatu saat mati terus gue lihat aku terus tanya 10 juta kok aneh? aku kaget walaah mati kok aneh? tapi kan karena aku seputus asa jika itu seputus asa nah itu ngebuah yang ini jenis apa? ngebuah yang terkenal di akhir surat taubat ini apa? maka nalik ahlil madinati waman hawalahum minal a'arab ayyata khallafu ar rasulillahi walayarubu bi'anfusihim apa? annafsi jadwal serian putus Zuber Zuber ini sahabat Zuber bin awam Zuber bin awam itu tidak ada anak namanya abdu'ah bin sindan Zuber ini Zuber ini anaknya cilik dikendong ini seneng aneh dirijini dilepok kegeri bapak dirijini dilepok bekas luka kegeri bapak jadi dulu ketika perang uhud dan berbagai peristiwa semua panah yang mengarah ke nabi ini itu didekengi sohabat ini dengan tubuhnya karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang ke nabi nah ini disebut nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mu'min dibanding dirinya apa sendiri tentu keselamatan nabi diatas keselamatan orang mu'min kepentingan nabi juga diatas kepentingan orang mu'min karena nabi ngajak keselamatan itu akhirat sementara kepentingan orang mu'min kadang hanya nuruti nafsu yang tidak ada celaka dunia apa akhirat ini disebut maka nali ahlil madina diaman haulahum minal a'rob ayatah halal rasulillahi walayirabu bianfusi sehingga dalam kontak ini ini nabi itu khususnya nabi karena nabi pasti benar itu tidak terima alasan keluarga makanya kalau ada orang bilang dijak kanji nabi acung melok aku alasannya kanji nabi kalau tidak ada anak alit itu tidak bisa diterima misalnya dengan alasan shaholatna amwaluna wa ahluna fastagfirlana ya rasulullah saya ini sibuk ngurus keluarga ngurus harta maka mohon diampuni padahal mereka sudah bilang mohon di itu tidak bisa diterima karena logikanya adalah perintahnya nabi adalah perintah Allah karena nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali di perintah Allah disebut nama wama yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyu yuha nabi tidak pernah ngentikan berdasar nafsu tapi pasti itu perintah dari Allah sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu tetap nafsu semuanya itu mesti pertimbangannya meskipun ku'an ngeklaim ku kasih sayang apa tapi ujung-ujungnya ku nafsu tinggal mulai bojo berat anak-anak singkrumat apa nah makanya orang mu'min sekali nabi ngentikan maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya ngedikan imam syafi'i beliau dalam bermadab niru orang-orang nanti ngerti fakir nabi Muhammad leh sali ahadin ba'ada rasul lillahi ka'ulun gak ada siapapun mustahid apapun kias itu jahili kias jadi itu logikanya begitu nampak sekali argumentasi hukumnya nampak sekali tapi itu batal demi hukum jika rasulullah tidak menggariskan demiki demikian jadi misalnya fakir dihitung secara sistematik secara metodologis semuanya begini tapi nabi kok tidak seperti itu tetap dimenangkan apa nabi meskipun itu menyulayani kias jahili kias jahili itu argumentasi yang sangat-sangat jelas orang-orang mau jelas tapi sangat-sangat jelas itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa nabi itu makanya masyafi'i masyur ngertikan ma soha minal hadis wawah madhabi asal hadisi soha maka itu madhab saya contoh yang paling mudah itu begini kami tak warai ngajib ke uyah kira uyah ya uyah mul najis lor najis ketika uyahmu sak titik itu digelas kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh gelasnya ikut najis lor ikut karena gak apa gak dua kolah atau dibawah dua kolah terus ketika polpen polpen ada uyahnya sampeyan terus kena tangannya sampeyan tangannya sampeyan jadi najis lor najis lor karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa najis itu kaedah fakih jadi asal air itu tidak posisi warit yang dijokno saya ulang lagi kecuali air posisi dijokno misalnya tangannya sampeyan kena uyah terus bok gebir banyu itu suci tapi kalo uyah itu digelas kemudian air itu dijokno tapi saat posisi dia apa digelas itu najis semua sesuatu yang kena sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa najis nah dan itu kaedah yang diakui semua ulama seluruh dunia tapi problemnya secara riwayat adalah kata sehidah isha saya sering roi mani dari bajunya rasulullah saya ulang lagi kuntu ufariku mani ya rasulillah min shabikullah sering ngeroi mani nye nabi di bajunya nabi kemudian nabi sholat dan tidak membasuh baju itu singkat cerita akhirnya mau gak mau lama seluruh dunia mujma'ala mengatakan mani itu suci sampeyan keyakinan ini mani itu suci apa najis suci nah lhoh orang mani itu najis keyakinan itu mani itu suci apa najis suci kok ulama sadunya dari mani itu suci nah padahal ini menyulayani menyulayaniku membeda ini teori kiyasya ini mani ini kan keluar dari makhrojul bauli gelam-gelam mani itu mau mau suci lah itu kan keluar dari makhrojul bauli tempat yang dipakai keluar kencing air seni mani pasti keluar lewat situ logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis logikanya akan kena dan itu Imam Shafi'i disoal masyur itu perdebatan Imam Shafi'i sama ulama seangkatannya sampe beliau dimaki-maki lawka nal mani yu toh hiron laka nafi makhrojihimayunat jisuhu kalau nanti apa lah saya ulang lagi ya lawka nal mani yu toh hiron laka nafi makhrojihimayunat jisuhu kalaupun mani itu suci toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan karena dia harus keluar lewat makhrojul baul terus Imam Shafi'i marah besar itu masyuruh sampe Imam Shafi'i darah nasiru sunnah sudah saya katakan kita berfekah itu berdasar dawe nabi sehingga dua istamu nabi namun ini nabi namun ini najis kita rasa cangkeman kok ngaku kias barang itu anak anak dawe nabi kok nabi singhentikan kok ijaboh kias nampoknya apa jadi nabi ya sudah seperti itu karena ya tadi an-nabiyu a'olah bil mu'mini namin anfusihim wazwajuhu umahadum jadi dalam fakah sekalipun kalau nabi sudah ngendikan itu kias jali itu enggak kangguh makanya kemarin seperti perdebatan qiblat di kemenak gitu mejid-mejid mana diarahkan ke qiblat dibenarkan lagi karena enggak enggak presisi enggak persis itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nurut tidak persis mejid-medinah itu madem Mekah itu ya enggak persis rumah sama mejid-medinah itu tidak persis mejid-medinah itu madem qiblatnya itu enggak persis tapi qiblat itu itu ajarannya kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam orang kudu persis yang nabi ngajari ya enggak orang kudu persis persis karena itu sampai di islam yang kecangkeman sampai di islam yang tenang seperti yang ribet karena tadi nak nuruti kiyas jali feke anggir barang kenek najis ya najis ya mah udalane uyuh kan najis mungkin kenek uyuh mani lewat udalane uyuh itu satu terus dari Mamsafi'i kita harus menerima konsep nabi kalau mani itu suci karena andekan tidak suci maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani tapi ini atas anda dua uang itu nak mani ku najis gua ya najis uang materinya sungkok najis jadi sing darah ini mani mau najis berarti wang ibu ya najis mereka materinya najis jadi panjang kemudian ada kaedah lagi misalnya dalam feke min asbab bin natsitu al mautu diantara sebab najis itu adalah kematian kita ulang feke kita ngerti feke kita ngerti feke kita ngerti feke kita ulang feke saya ini sapi itu suci suci nak mati najis waduh suci nak mati badang najis itu feke dan kita sepakat seperti itu maksudnya asal mati mati badang maksudnya mati di sembelah berarti min asbab bin natsi adalah al maut sekarang berhubung menuswai ku mati misalnya ruhir mati mustofa mati di malik padahal ma'ayat ini nanti disolati mulanya wajib disolati kalau filosofi ma'ayat ini nanti disolati syarat yang disolati itu suci suci karena ma'ayat disolati maka harus suci karena ada sebab najis yaitu al mautu maka harus dimandikan disucikan gak masalah akal maksudnya mati disolati 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 itu kan feke yang jelimet ya sudah harusnya kaedahnya seperti itu harusnya tapi ada satu kejadian dimana matinya orang zahid kata nabi tidak usah disolati padahal ada sebab sebab najis yaitu kematian tapi nabi yang menghentikan ya samikna wato'na lalu suruhnya protes bedanya apa yang mati zahid sama nanda cik beda cik rabbeda nabi yang dua islam beda ya suka samikna harusnya orang yang mati zahid pun kena sebab najis yaitu mati tapi nabi menghentikan suci ya suci nah itu disebut adnabiyu aulah bilmu'minin amin amsiim dalam semua konten makanya masyur menghentikan mulai ini sudah menghentikan kudu setengah apal bukhari jadi ulama benroh nak utak kem itu kadang beda utaknya nabi dan yang kudu di bengkel ya utak kem aja utaknya utaknya nabi maksudnya lu nabi itu unik lu kudu ini buatin sombong kudu ini kecelok cerdas itu kadang itu kagum dengan maksudnya itu apa ya logika nubuah itu beda sama logika utak-utak bagaimana utaknya kecampuran lsm barang malah kacau misalnya gini kudu ini tak contohnya mesti aku keliru ya muka mau bener mereka tahu lah ngasih ini kayak keliru misalnya contohnya gini kuliah itu melarat melarat terus ketika proses melarat itu ditolong Mustafa Rugen ditolong terus nanti aku suka bareng aku suka aku nak tidur itu tak kena masabu ya saya ngerti duduk tak kena masabu nah terus Rugen dan Mustafa ini kena pembisik-pembisik itu anti-sejarah anti-masalah itu kita kita bareng mampan ini mampan itu kena salami template terus bareng nyalam template alasannya ini 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 nyalam template itu 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 nabi itu biasa seperti itu saya ulang lagi nabi itu seperti itu biasa ketika diprotes logikannya kan gak masuk akal mestinya yang punya masa lalu sejarah lebih diwong nomor itu yang punya kerja yang punya duit tapi nabi tidak anak ngamal ini masabu itu itu sohabat gak kuat aslinya protes ingat itu itu nabi ketika miskin diusir dari Mekah yang rumah orang dibiayai sah sohabat sah muhajirin dibiayai tapi ketika nabi mapan dan sudah fatku Mekah Mekah dikuasai nabi itu kalau ada kelebihan uang kelebihan dikaknya orang kafir Mekah dikaknya orang mengkak melarat 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 itu orang melarat tapi jauh dikaknya akhirnya orang orang ansur kan yang yang tentu yang gak dewasa itu komplain kalau melarat sama kita anak suga ini keluarga ini karena orang Mekah itu keluarga ini nabi nabi dengar itu nabi dengar itu nabi dengar itu dan nabi gak tersinggung seorang ansur dikumpulkan semua nabi ternyata logika nubuah gini orang ansur biasa ngamal nabi ngamal itu mesti diganjar ngamal memberi menolong berarti memberi menolong mengamal keren kak keren heroik pangkat sih heroik memberi itu terus nganti-mati berarti kue zaman ngamal juga imbalan berarti pangkat ini heroik seorang murahan heroik seorang harap itu nubuah dan nabi menolong nabi akhir-akhir seorang heroik turun tangkap teman tidak tidak ada orang di selera orang di selera biasanya nolong nabi kemudian pas nabi sudah keren sudah kepinginnya nabi tidak puluhan tahun jadi pahlawan pas nabi sepuh tidak tidak nabi tidak tidak terserah disini nabi tidak tidak ingin ada orang itu tidak dua itu tidak sebanding dengan nubuah tentu terserah berapa tidak yang materi, kok raisin? sebab aku itu, aku lakir dan Allah dan Rasul, itu rata aku kepentingan pribadi aku seperti medjid Nabawi, medjid kubak, macam-macam aku terus aku sukai untuk jalur padahal sukai aku ke Allah kalau aku gede ke islam, aku gede ke islam tapi aku gede ke islam itu tidak ada mekah-mekah itu benda gelam islam, itu islam yang muallaf itu sudah dihapik manis radina billahi robba wabil islami, dina abimuhammadin nabiya wa rasulullah, radina lakis sematan, masyur mpun nabi klorido, mpun jangan atur pia mawan klorido tapi orang saya itu kan pikirannya lsmkb, ngerasul akap dijak lungo tersinggung misalnya aku akap sampai ruhen ruhen ini melarat sarapan tidak ada duit, tidak ada di sini berdina warna aku seminggu aku lungo jakarta, tidak ada inovasi tidak ada yang kosong, karena tidak pamit tidak ada yang ada saya seperti itu di rumah saya tidak terima orang jawa saya dikongkak akrab menarik di rumah itu seperti majikan lungo rambut saja tersinggung akhirnya seperti ini koncok tapi tidak ada alasan sepuluhnya aku lungo tapi rata saja aku berbojoku, misalnya berbojoku sepuluhnya aku ke susu kemudian dari mamsafi, koncok itu koncok ada yang perlu penjelasan, ada yang perlu penjelasan itu tidak koncok perkara ini mudahnya suudun nah itu yang jawa ini hebat suudun itu dianggap cerdas iya ya akrab kalau ditinggal jadi duet kebodohan itu biasa jadi misalnya mau yang marah atau ngomplen orang lungo di jakarta mobil kosong di orang di Jakarta dia yang dukung lagi, iya ya malah ngajak orang lias lagi kenal lias jadi aneh orang jawa cara akal nubuah, tapi cara akal ini ini aduh ini lagi di akal nubuah sampai akal ini yang akal ini ini akal kira nabi cuma tidak terang, nabi itu beda kalau cerita nabi itu beda jadi orang yang ditebak karena itu baru saja cara berpikir nabi itu beda terus masuk akal kalau dianggap itu masuk akal ya tapi ini akal terus contohnya, nabi itu tidak ada orang kok mulia banget itu jarang jika itu nabi itu kan kancanya jenengan ada orang yang ditebak dan orang yang ditebak itu iman yang kuat mentalnya memberi islam ini mentalnya lagi ingin mendapat dari islam yang tidak ada orang yang ditebak jadi ini juga yang ditebak adalah ya itu tidak ada orang yang ditebak masalah semua yang ditebak ini adalah selonggok, padahal mesti benar orang mungkin benar, mesti mungkin kalau mau menerjemah apa yang didauna nabi itu nubuah beda, cara berpikir nabi itu beda terus kedua nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuah pun nabi terangnya udah digampang nah itu kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim, saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia uti itu jawami al-kalim misalnya gini, itu mas Yurisa teruskan cerita tadi ketika Mekah itu sudah kebuka dan nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman kelihatan asyik, ketemu misanan, minduan ya pokoknya asyik lah, happy orang-orang ansar mulai khawatir, dulu nabi diusir dari Mekah kan karena lemah sekarang Mekah sudah dikuasai nabi pasti nabi nanti kerasan ke Mekah dan gak mau kembali ke Medina terus kata nabi, dengar itu ya gak tersinggung terus kalau ada uang, kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah orang Medina gak dikasih sama sekali ketika itu dipergunjingkan terus nabi menik, daweh itu lucu nabi ini daweh ringan ya 60 sah jari 27 ayat barat berusir tidak ada udara hasil suatu・ duit tidak ada dúit tidak ada duit tidak ada duit tidak ada duit tersus biasnya yang saya Anda lihat tidak ada duit terbuka civilization yang Andra dan fucking Yunaan TUM fi rasulillah Masjid-masjid maka mengutus keisi terus memutuskan kemudian perlu mahat pesticida bahwa profil akan tergantung ini oleh materi yuk masyarakat di situ atar dana ayarji anna syubil syati walba'ir watar jiwuna antum bih rasulillah wong wong Mekah itu tak kaya duwe mulai-mulai kue mulai ngeunggawaku mulai rasulullah akhirnya kembali ke Medina wong Medina sewenang wos dunyokek naum Mekah Nabi ini akal nubuhwala cara akal LSM, cara akal Sampian kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat ini akal nanti partai politik tambah kuduntuk ngamal SDIK ngamal SDIK nah, teori seperti ini nubuhwala ini diwaris abu bakar radya wawu anhu ketika beliau jadi khalifah, kadang Islam anyara ini sekretaris negara yang ahla batrin, yang suwi berjuang malah caro saya ini mau RT atau RW ada protes, ya kan ada protes ini gimana? jadi abu bakar mulia wong badar itu mulia indawa, jadi jabatan dunia itu dibekbek wong yang rai-rahi dunia itu nubuhwala sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat jadi ini tidak wong dilatih derajat dunia, misalnya ini contoh semaling gampang, yang itu lakoni wong kabung sholai dunia yang berbengi kan sujud ketika kita sujud itu nikmat yang luar biasa dan itu itu kenangan terbaik kita saat di dunia sama lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia kemudian ada negara majuwai Amerika Donald Trump kamu gak pernah terlintas kalau mereka itu lebih agung, lebih keren ketimbang kita karena kita sujud mereka tidak sujud sehingga dengan cara berpikir seperti ini kita gak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapur lebih baik ketimbang kita orang kaya lebih baik ketimbang kita karena kita dari awal menganggap derajat akhirat itu segala-galanya yaitu kita ditektir menjadi orang yang sujud atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW dengan cara berpikir seperti ini kalau ahlu Badrin itu sudah ahlu Badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Qur'an bahwa kamu-kamu pasti diridani Allah dengan status seperti itu di dunia CRT, CRW pengurusan itu gak terlintas, tersiksa mereka yang sudah bangga dengan ahlu Badrin jangan kamu rayu mengumelok perang ketua RT minimal kan pakil perdana menteri ojolatengono akhirat yang walal akhiratuh khairullah kaminal ulah kok terus berlatih ulah misalnya kalau saya misalnya kecelok orang alim kok misalnya kalau di DRT ya tidak tersinggung meskipun lurahnya merugin kalau saya biasa bantunya kebanyakan barangnya kebanyakan tapi kita ini tidak kita sekarang zaman akhir lucu tambang rosa soleh tambang rosa kebanyakan lho kok aneh orang soleh ke orientasi dari akhirat malah dunia jadi zaman akhir itu kebanyakan tapi ya bantunya kebanyakan zaman akhirat tidak masalah bantunya bantunya kebanyakan tapi kan lucu kita ini katanya soleh orientasinya akhirat tapi tidak dulu aku duntuk paling lalu solehmu atas nama apa yang tinggal orang soleh orientasinya akhirat akhirat masyur ada orang soleh soleh disik rodina billahi kisman apa lana ilmun walil akda imalun kita seri itu cek musa-musa kita di dunia akhirat sementing kita untuk nopo el ilmu tapi sekarang enggak orang itu dilatih mengkonversai kesolehan akhirat dengan mendapat dunia itu bahaya nganggung kelangsungan islam bahaya nanti orang itu enggak latihan ikhlas dicorok kulu ngerti ini kulu anak kia ini jenengan kok misalnya untuk salam template orang atau sehu mau balik singra kiai mu sangoni orang juta kalau ya tersinggung barang dunia memang harus dilatih seperti itu kalau saya sudah mati mulang 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 puluhan tahun kalau mau balik mau berjalan juta mesti ragu saya lama itu tidak lama itu mulang 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 ini lalu dua i tidak paham, karena mereka rasa mengamuk tapi tidak ada yang mengamuk, tidak paham wajib mengamuk mulai Nabi Musa itu mengatakan khutbah itu marah besar kalau mati diterang itu tidak paham tidak paham sehingga itu tidak misalnya saya di Al-Quran yang berkata, makhluk itu berkata kalau saya berkata, saya berkata, kalau mereka berkata, tidak berkata, kalau mereka berkata, tidak berkata saya tidak espalak, tidak akan ada yang manque tidak berkata kalau mereka ada yang menanyi saya sepalagi diterang aware, seperti yang ada yang berkata dengan duit, itu yanam jika you mengatakan negara itupan maka agar bisa mengatakan negara tapi berkata negara bagianlayakan negara ini itu bukan, itu hanya yang manfaat biasa, karena records tapi itu nagemannya orang-orang dulu wujud saya itu tidak ada gunanya karena kita hidup seperti hewan baru seperti ajarannya dan itu inti hidup ya sujud itu dan anda kan tidak karena hidayat Rasulullah kita tidak pernah menikmati rukuk dan sujud jadi dulu lama itu sujud sampai di redaksi karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menik berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya padahal dawe nabi karena orang yang tidak pernah sujud di neraka kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia tapi kita sujud itu bolak-balik kalau kita sujud di neraka yang batang pulau maksudnya bianter ini apa yang batang pulau ada itu kan neraka itu orang pulau rakaat ya orang pulau rakaat sujud di neraka pindu ya neraka pulau ya neraka pulau tapi tidak teman ini waru-waru-waru jingung kalau tidak terlalu makmum berkata ini orang salah yang takut pindu ya sujud itu orang udang kok cepat ini imamnya cepat jadi ini makmum yang diburu cara pakai kan wajibu alal makmum imutah ba'adul imam makmum wajib anut imam jadi sebenarnya takut pindu ya sholat coba berkata imam ya kalau kan wajib anut imam dari bawah takut imam kenapa cepat permintaan pasar bebas imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu orang jajal sui orang jajal sepi orang jajal sepi yang cepat di orang jajal sepi cepat di orang jajal sepi lagi ada imam sepi lagi ada imaman waduh kok bayi kusui guri-guri langsung kecewa mesti ini orang jajal sepuh wah cukup 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 pindah-pindah aku akan disahir atau imam mitra wajibu sekarang ini aku siap tanggung jawab makmum makmum secara aku tidak keseluruhan keberatan jadi itu muka-muka tempat pengiran tapi sampai tak latih berpikir kudu latihan kudu latihan kudu mati yang dunia mampir mampir mati misalnya umur paling roto-roto suidak berpikir mati ketika kita mati yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah kita ini di dunia disuruh sujud meskipun kamu tidak apa-apa punya jabatan punya uang tidak apa-apa tapi perintah disuruh sujud dan kita sujud soal sujud itu biasa tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud kita sudah sujud berarti punya nekmat yang untuk membeli surga kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh sejati sepeda montor perkara rasu berarti sujud itu merenggisau wala taron namtu fisolati wala rukui wala sujud nah itu nubu lagi banyak problem banyak problem itu nabi mlebu 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 kenapa ya rasulullah bilal kalau nabi bilal terus ketika bilal adhan adhan bilal kalau nabi untuk persiakan sholat itu nabi sepeda terus tanah waro wajuh tanah kita atuh samsi nabi itu tidak sepeda tidak tidak sholat itu senang arif nabi bilal arif istirahat berkata berkata dia bilang sholat cepat istirahat jadi nabi menganggap sholat itu istirahat makanya masyir waqur to'a ini sholat ketanangan jiwaku itu saat sholat umatnya lagi muangan orang kentong patuh ha 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 juga sapa hati iya tapi orang nabi sebenarnya ini tapi bedanya kakeyan maksud apa bedanya kakeyan nabi itu nifati sholat arif naya bilal arif naya bilal kasih aku istirahat nabi sebagai pemin besar kan ngadepi perang ngadepi yahudi nasroni ada penggulingan ada makar ada orang munafek yang ngarep manis gurinya bodoh itu kan tegangnya luar biasa menuruti tegang tapi nabi itu kalau tegang terus bilal orang tega barang bilal tega arif naya bilal terus so menang udah kalau sholat itu nabi nyum waman saking nyaman ada moco rongatus hayat wanya makmum nabi rongatus itu ada sholat yang gambar aku tahu jajal nabi sholat takbir tak tinggal mulai nyembleh wadus tak belah tak kelulangi tak masak aku makan balik nabi cek rokaan pertama jajal disek karena jem tes tes taneng hewan ini makanya nabi caro rongatus model monokromo model jajeran model padahal monokromo sudah standar karena rongatus ini berlitar padahal monokromo kudus sudah berlitar orang menit betul jajeran 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 rumah nabi nabi suleiman ramad nabi muhammad rumah yusuf yang tukang raja bilkes ase bin bar kia model kilat jajeran jajeran kritik saya dikomentari menit pitu dibagi 20 min pitu dibagi 20 2 tidak nganti kan 20 rota dibagi pitu 2 koma berarti per salam berang menit tidak ada 1 menit 1 menit 3 menit 3 fatihah ini beranggur 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 terlalu makmum Nabi itu beranggur 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 ayat Nabi yang yang makmum yang mbw beranggur dari salat yang beranggur istirahat waktu rota ini oh oke itu keren mak seperti sahabat yang 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 salat Nabi di daerah Kulomba, ngerti imam dan suwi, banos ya tinggal ngopi tapi suwi tapi nyata lah, mau-mauk aku bisa rakudu sesolah Nabi misalnya aku nyaman misalnya Syait Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat seribu rokaat, ketika ditanya kenapa kau sholat seribu kata beliau itu gini saat janya aku ingin sholat sama orang rokaat ya orang rokaat bareng-bare sholat orang rokaat ketika orang lain dalam kesesatan ketika orang lain menikmati kebatilan jengan nak dirkulo nikmati kesolehan gini aku sujud kulo syukur takbir meneh takbir syukur sholatnya orang rokaat terus syukur meneh yang ternuwan gusti urusan batil, urusan genduh kok jengan nak dirkulo sholat syukur sholat meneh wes 6 rokaat aku nanti jajal mau kuat 1 rokaat tapi aku tahu lumayan nanti bangku aku tahu aku tahu sholat terang jarak itu jadi 1 rokaat pokoknya semuanya sudah tahu jala rapatisewu, maka merah sampai sampai tapi kan tahu mesti tahu gak terrencana gak terrencana sholat terang rokaat kok isi kangen pengiran tak tambahin kangen meneh tak tambahin dan itu gak plagiat artinya orang jarak kepengen keren pokoknya seperti itu meneh tak tambahin tapi aku tak latih tak latih secara nenek mati sholat seperti tadi, kita ini pasti mati saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan setelah mati yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud itu pasti saya ulang lagi kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud dan itu identitas kita itu bukan orang-orang yang beri itu bukan orang-orang di dunia yang tercapai sujud maksudnya mereka perempuan maksudnya mereka perempuan maksudnya nur karena ulama yang ada masalah baduk asal sujud dia orang-orang tapi ulama yang ada meneh di dunia dan bahkan sujud pada ayat yaumah tarol mu'mini inal mu'mina tiyas anuruhum baina Aydin jadi anggar nurik wajahi konok nur berarti di dunia suju, jadi ada masalah apa? ini masalah sajadah ya sajadah, misalnya suju Tew suwillah tidak sajadah wapi empuk menolak, jadi ada yang menyebabkan saya harus canggam yang lain, ragu saya harus tetap canggam yang lain saya harus mencari masalah sajadah saya harus mencari masalah saya harus mencari masalah saya harus mencari masalah tidak artinya begini nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar, siapa yang salah itu ukurannya itu jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi itu berarti berarti gerbong kiri itu berarti dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu berarti orangnya sujud ke susu gue mencari masalah orang nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indahwa maka kalau tidak sujud itu tidak menikmati kalau tidak sujud itu tidak menikmati jika tidak sujud itu tidak menikmati tapi sujud saya itu kualitas A maka saya tidak menikmati saya tidak menikmati ini identitas saya di dalam kitab Syed Zabidi yang menikmati sujud itu tidak menikmati sujud itu identitas kamu hakikat kamu, kamu dibikin untuk itu dan orang salah benar ukurannya sujud apa tidak, bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu sujud rabetah itu maknina, itu apa-apa dengan pemahaman seperti itu menganggap sholat itu kan spesial sebut walah taron nam tufi sholati walah rukui walah sujudi tapi saya tidak menikmati itu sangat mudah yang berlaku berlaku apa sih agar berlaku saya berlaku aku yang berlaku saya rasa yang berlaku sudah berlaku kepada teman-teman yang sama saya saya mampu itu tidak berlaku semoga berlaku saya berlaku semoga berlaku yang sama saya seharga selat itu tidak berlaku barang imam salam sepuluh cingur seduh jeleng kolak ini ngomong ngomong-ngomong ada daftar wali nanti orang aku usung kangen bentar istirahat tombol yakin rata tombol ya tapi aku yang mati kancik nabi ya muka-muka disafak hati kok aku tak sang matur pun maklumi nabi ini ini kemana nih zaman akhir ketika orang lain nonton nikwab nonton dugem piro piro ni kutang mecik terhawe enggak ada di zaman akhirnya rusak ngin ikus lumayan pokoknya menemayang nombongnya bandingannya dugem mampun bandingan noputunin jinan Syed Ali jenak abidin buatan kelasin iku bandingannya senteng riko lo dugem yowes nah bandingannya ngono ya luwe sampai alhamdulillah jadi gue lihat musa yang ringan segera kelasnya sudah usah ditiru tapi setidak ingatan gue kan sering disini kitab al-um karangan imam syafi'i memang itu kitab feke hanya kita feke kita feke tapi dikarang oleh imam yang masih orisinil dulu feke zaman era um itu enggak kayak feke era sekarang feke itu ya nikmati isekbek pengeran sehingga kata imam syafi'i bagaimana anda tidak nikmati sujud nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan ya Allah telah sujud kepada engkau wadah saya darah saya sum-sum saya itu sampai disebut karena yang ingin kita sujud itu semuanya sampai disebut semua oleh nabi saking asiknya inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud lillahi wabarakat karena itu nanti yang jadi identitas saya ulang-ulang lagi itu yang jadi identitas lah orang yang jadi identitas saya enaknya sujud traweh kok mau taltul itu cara ditak itu orang ketara bentuk jadi misalnya jenis merukin terus ngetokin yang kertas orang sik mesti di itu mau kena eredok tapi tidak sujud itu tenang oleh masang ya tetak itu ketawa tertulis ruhin saya bayangkan itu tetap yang kelurah ini stempel ya stempel ada tulisan ruhin terus botok kayak orang sujud pas traweh cerit malah ini kena eredok engkau kena ini jadi pas kemater pengirahan aku nanti sujud aku sedih tulisannya kan gak nempel tapi tidak sujud itu aku tenang ditekan mulai ini syaratnya sujud kan ditekan kan longge kita bisa oke syaratnya sujud anggota pitum ma'atah hamulin yasir ditekan tekan paling tekan tenang tuman manina mencegah panopeng terus ditekan supaya ramah bener rokok sui-sui tapi ditekan terus ditarik tertulis ruhin bukan jelas tapi tidak serit kena eredok serit kena enedok itu itu makar malik kat malik ini bukti ini bukti ini 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 ya tapi tidak terjadi sholat sunat wajah sepen tetap wajah kalau lam sal keberatan keberatan ini lumayan berlitar masalah umumnya berlitar lumayan kalau makmum monokromo berlitar jajal jajal tenan orang tv provokasi karena semua fitnah tapi kita fitnah ya kalau saya tangklet tanggone tenan ya saya nanti derek bar apa khusus nonton malam warah berapa kadarnya kita pernah berpikir nubuah berpikir nubuah berpikir nubuah tadi misalnya saya sering mengaturi habib atau mengaturi orang yatim suatu saat cah yatim ini suka terus cah yatim ini suka lalih saya mengatasi orang saya 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 berarti jadi pengemis saya saya ikhlas bar mantan heroik saya jadi pengemis saya berkara yang tahu berumah jadi orang kan lucu zaman saya yatim larat saya tidak berpikir saya saya jadi saya saya jaluk saya berhira heroik saya jadi pengemis tapi saya berpikir Allah s.w.t itu itu cara berpikir berpikir nubuah latub tidur sodak kod ikum bil man ini kan berarti akhirnya sudah tundat cilai taruh mat dan lali uang itu jadi itu tetap biasa saja nah soal Allah negeri cahayatim digerak hatinya leleng kue itu jadi rizki menehesu ayah putos asa tidak berpikir putos asa sama sekali tidak berpikir cahayatim tahu diri tidak hidung tapi menehesu ayah tidak terlintas berpikir aku misalnya mulai ruhin karena aku ikhlas suatu saat mati ruhin suga terus aku aku 10 juta konek aku kaget konek mati konek konek tapi kan menehesu layah tasib karena aku putos asa dikai itu putos asa nah orang ansur itu dilatih seperti itu sampai ketika kepemimpinan badawa fadhi rasul lelah ansur pun untuk jabatan untuk jabatan wajir abu bakar ketua umar wakil ansur gantuk bes ketika ada yang usul ayo kita minta jabatan dari mereka yang tua tua ojok konek amalam kulillah ta'ala konek biasa dipimpin nabi seksi dipimpin muhajirin wajirin wajirin konek tawa biasa dipimpin tetap dipimpin wajirin wajirin konek tersingkir tersingkir sekian jabatan nabi yaman sugeng disenghentikan awumar hamil ansur waabna al ansur waabna aabna il ansur nabi tahu nanti orang ansur tidak cakap mimpin yang cakap itu orang kuresh padahal nabi utang jasa sampai orang ansur anindelalah omong top itu mesti ikhlas mbah mbah termasuk abu ayub alansuri sop binti turunan sholah hudin alayub wong dara ansur sedang saat ini buatan tambah berjasa tambah merasa berhak mendapat im bahalan berarti anda berotak kapitalistik ngajin waj ngaji ikhlas kelakuan ikhlas belas harus dilatih dipaksa lalu biasa ngomong anak kula masih cilik hasan sering kelakuan dini nanti kalau kamu jadi orang ya biasa sama murid murid temannya bapak jangan merasa berhak ya pak dulu dilatih bapak saya seperti itu sama murid 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 saya hormat tidak merasa nuntut bapak karena bapak saya mengajar itu ikhlas saya ikhlas soal ada yang tahu diri mengamal itu urusan mereka tapi berarti kamu menyingkirkan pikiran kamu demi pikiran nubu jadi mendahulukan apa yang diajarkan nabi ketimbang yang diajarkan dirinya sendiri dan itu harus kita latih maksudnya imam safi itu luar biasa ketika digugat tadi mani kalaupun suci itu lewat jalurnya uyah uyah kunajis berarti mani mutanat saya kata imam safi indah senajantah cara kias ngunullah orang nabi ngintikan suci kita samik nah itu berarti anak di siapapun tidak boleh berpendapat yang meskipun dawe nabi nyelayani kias jali kias single yang jali jali diliwati kan jali aneh cara kias kan aneh kan mesti ini melok mas tapi nabi nabi ngantikan di meskipun nyelayani kias kias jali ya malah nak ran najis nah muka maknani najis kweeho najis lah soal kwee mati di dusi aku najis se coro mati malik mga mati kaya sabi suci mati nah jis lah sebab beronologi kan setiap mati ku najis tapi ketika orang jahid nabi ngukumi gak usah didusi ya sami nah baton seorang sambil rengkel jadi paham paham itu nanti pokoknya muni paham ben gurunya seneng paham kemuni rapaham mereka jujur nyesana guru muni paham bodoh nih nyesem paham maksudnya paham aku penting misal orang aku paham detail paham ini penting serara detail detail lah woy tau krumu tau krumu yah yu alladzina aman uhe eleng lewang sing iman uskuru ili sirakabe ni'mad tawai in mati aw ni'mad alaikum atasi sirakabe kalau ini tidak ada kitab musnad ahmad ini 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 kalau tidak ada kitab musnad ahmad imam ahmad itu satu-satu di penjara lama gara-gara di peksan dari quran makhluk ini quran makhluk singkat cerita itu ini cerita betapa buah itu terwarisi musnad ahmad kitab 14 jilid 14 jilid itu besar sekali kalau bukhori kan jilidannya kecil-kecil itu mau papat bukhori yang musnad ahmad 14 jilid jilidannya gede gede itu di zaman imam ahmad sugeng kertas gede 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 imam imam ahmad itu beda sangking lamanya meriwayatkan sunnah rasulullah itu otak beliau cara berpikir beliau hati beliau persis nabi ya tentu persis seorang nabi paling seperti itu tapi hebat dia itu ada pengumuman siapa saja mengatakan quran itu maka akan dibunuh semua ulama sudah dibunuh banyak sudah banyak yang dibunuh dieksekusi mati imam safi'i milih tindak mesir mengarikan diri dibangguk di patah ini ada penasehatnya itu bilang gini ya ahmad kamu ini imamnya orang jangan mati mendingan ngakalimu nih makhluk atau hadis yang penting selamat yang anda ini yang pinter Allah sudah ngentikan bahwa seseorang tidak boleh tidak boleh menjatuhkan diri dalam kehan juran sahaja ini masuk akal ini saya mengatakan Quran itu hadis atau makhluk jadi imam mahmad takok ini penasehat ya koncon ini lah temannya ditanya gini jika saya mengatakan Quran itu makhluk atau Quran itu hadis kemudian lihat itu orang sebanyak itu itu ribuan orang di depan khalifah mahmun mencatat bagaimana komentarnya imam siapa karena kerajaan dulu kalau mentakzir orang itu di depan umum memang aturannya gitu yang sekarang melakukan itu ya Aceh Aceh itu kalau ada orang pacaran atau perempuan ketat itu kan dicambuk nyambuknya di depan umum memang aturan hukum Islam sebenarnya sebut itu jadi hukuman supaya itu di depan umum makanya disebut faham ya jadi aturannya memang jadi kalau ada takzir harus ada apa sekompok orang yang menyak makanya kayak di Arab Saudi kalau ada kisos apa kan yang mejit kisos ya diteras karena memang supaya ada saksi nah yang mirip benar itu Aceh Aceh itu kalau mencambuk orang pacaran di halun halun apa kan nyambuknya kan di depan medjet di podium disaksikan orang banyak karena kalau tidak nanti kalau 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 di takzir aman sehingga cerita semuanya nunggu Ahmad di Amal tanya mereka itu para pencatat omongan saya apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk saya ulang lagi udilluhum maksudnya udilluhum apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk hanya demi keselamatan satu nyawa yang bernama Ahmad penasihatnya mulai ngebar jangan balatudilluhum bahkan kamu jangan menyesatkan akhirnya Imam Ahmad itu mantap aku milih mati daripada aku selesai berbicara aku Al-Quran tidak apa makhluk pas perjalanan itu ketemu maling maling nabi malingnya lucu hidayah itu kadang untuk maling bareng maling pengira iya Ahmad lucu maling dan preman maling iya Ahmad dari orang yang terkenal alim mereka mengatakan demikian kita ceritanya aku maling dikepuk polisi serah ketung saya tetap tak pertahankan padahal aku maling tenang tapi demi aku sanggup dijilid saya demi sak buang ini kuat dicipir tidak maling semangat semangat siap dicambuk maling demi betul wani aku demi hak wani maling yang beriman aku biasa bodoh ini orang maling tapi ngaku orang maling ditubuk terus dengan aku tetap orang aku wadah demi batil ketika dia dicambuk bahkan ada dua onta yang satu bawa kaki satu yang satu kaki satu berjalan berlawanan Ahmad khambal pinsan setika sadar dibegitukan lagi berkali pinsan lagi Ahmad khambal jari lam azal kau lhuz hal hikas sari yu al lhuf ni aku kura jengsir jengsir dungak no maling kata katanya mengiang ngiang jadi Ahmad khambal pasti penjara dihiling naseh hati maling mau lam azal atar ham lahu selamat khambal aku jengsir jengsir dungak maling mau cik mandi ini kalimat meneh maling bari udah diwali meneh dungan nah ini seperti ini sudah nubu nak nuruti fakih formal saya ulang lagi nuruti fakih formal ham boleh meneh meneh walatul kubi etikum ilah dahlu ga jangan jatuhkan diri kamu pada kerusahaan padahal dia jelas kalau mengatakan quran kodim dia dipenjara dia dibunuh tapi kata Ahmad berhambal tapi kalau saya mengatakan kemudian orang mengikuti fatwa saya dan dikira benar maka udilluhum saya menyesatkan mereka apa saya harus menyesatkan mereka kata menasihannya ya sudah tak fadl ya Ahmad akhirnya Ahmad milih mati bareng disiksa berkali-kali ga mati pas sedah tiga hari khalifah mati khalifah mati digenti khalifah yang sangat menghormati Imam Ahmad orang menghormati dikne didadik naukodil kudot dikai duwek dikai penghormatan duwek cerita ini melihat amat menghambal gentinan nangis ya Allah apa seperti ini engkau memperlakukan kekasih kamu ternyata balak dihormati luwek gede kular yang disiksa munkiyat tapi apa saya kuat disiksa duwek akhirnya ditolak ya Allah saya kuat menerima siksaan itu demi engkau menolak di penjara mergumah di penjara yang menghindul saya tidak berbahagia 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 orang dulu karena mereka itu nubuah nubuah itu disiksa fitnah duwek fitnah saya tidak nubuah disiksa duwek duwek sepoknya tapi rapopo saya rahimah mahmad dan ambal yang benar yang ngonong ahmad bin hambal khujati fima bain wabin Allah walhamdulillah termasuk tidak ada kitab ahmad bin hambal kata jadi kitab musnad ahmad itu regan rung juta fitung hatus ini tidak tidak ada kali karena saya diadat kitab ini dua percitakan dua penerbit khawatir kalau satu penerbit ada masalah saya bisa mengakses penerbit yang berbeda misalnya kalau naskahnya kurang jelas atau ada masalah kan kadang ada masalah kok ini dengan Taurah terus mungkin di naskah lain tidak apalagi kaya esiyah itu punya berapa citaan toha putra lokal punya dKI daril kutub ilmiah punya citaan daril hadith al-kohiro punya semakin kita pindah sama lah punya banyak cetak karena tadi jagani kalau ada salah naskah atau ada meret atau apa yang tidak jelas bisa mengakses koran juga sama seperti itu makanya dulu ada mushaf usman itu sampai 4 kila sampai 7 terjadi kira apa karena tadi logika lukhut itu kan beda dan itu kita butuh misalnya musron ada apa busron maknanya sama tapi kan naskahnya memang tidak masalah secara lukhut memang seperti itu dan nabi memang membolehkan dibaca dengan lukhun karena saya pengagum imam ahmad karena itu otaknya pikirannya mentalnya sudah nubuah pikiran dia paling ketika saya heroik di dunia itu adalah kenangan terbaik saat saat di akhir menurut saya sekarang yang paling mudah itu kan sujud sujud tidak ada yang nyalahkan kamu paham negara juga tidak melarang nah kue demi heroik terus jadi ekstremis kan orang mesti sahit semua itu saya berhati penggemar bareng ditembak orang kenal malah tidak keren tapi sujud kan gampang semurah mudah terus gampang lah pokoknya gampang saya senang cerita-cerita orang kamu sudah sujud dihormati senang lah meskipun saya sujud dengan orang orang minggu minggu nanti malah repot saya jadi saya berpikir nubuah bayang itu identitas kamu di akhirat tentu setelah kita di akhirat ukurannya nubuah simahum fi wujuhim min azharis sujud pasukan orang-orang kafir yang berbagai faksi itu semuanya sepakat menyerangkan nabi ayah makhafir kondaki yang dalam dino-dino pas ngeduk kondak fa'ar rusal namun ngutus 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 rihkan yang angin dan yang piropra pasukan lam taro yang ngurani ngalisi rukab yang junut minam malay kati sang malay dihancurkan oleh angin dan pasukan malay yang kamu tidak melihat bahkan orang-orang yang berkata tak malay yang lakukan itu bahsir mirsani yang lakukan apa yang lakukan misalnya men hafril kondaki itu ngeduk nge yang sebagian kiro itu kelawannya berarti orang-orang yang malay bahsir yang malay makna orang-orang yang lakukan lakukan yang lakukan ini sopawang kafir iku basiron mirsani, maksudnya berhubung Allah mirsani, maka Allah mudah mengalahkan karena Allah mengenali trik mereka, tentu Allah juga mudah mengalahkan trik mereka, nah diwajah bila iklan, ya rupanya mintah zibil musyriki, nah sangking oleh bala-bala yang musyriki jadi kira asapahim buatan masalah, tak maluna maknanya ya kena, ya maluna gini apa kena, jadi misalnya tak maluna seperti Allah tahu apa yang kalian lakukan para sohabat yang dilakukan para sohabat apa, ya bila nabi, bikin hondak, bila kepentingan islam, misalnya Allah bersolah apa yang mereka lakukan ya Allah tahu betul triknya orang kafir, mentalnya orang kafir sehingga karena tahu juga mudah melindungi umat nopo islam wabilya iklannya, rupanya mintah zibil musyriki, sangking bala-bala ini tiang-tiang nopo, musyriku basiron dat sing mirsani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, baiklah teman-teman terima kasih kami ucapkan karena sudah menyaksikan kajian dari kusbah sekali lagi kami ucapkan terima kasih semoga video tersebut bermanfaat, jangan lupa untuk like subscribe, komen, serta share video-video tersebut ya oke, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh